Intro Selanjutnya, kita akan bahas serophthalmia. Serophthalmia ini adalah spektrum manifestasi okular akibat kekurangan vitamin A. Jadi dia memang spesifik untuk kekurangan vitamin A. Dengan tanda yang umum, ada dua ya. Tandanya adalah night blindness, dan juga disrupsi epithelial cornea, dan conjunctiva. Di bagian deskripsi ini, nanti diklasifikasikan sesuai dengan severity-nya dan usianya. Eksposur utamanya adalah defisiensi vitamin A, yang diikuti juga dengan defisiensi protein, ataupun dengan penyakit infeksi. Otorisiko lainnya adalah, terutama berkata dengan usia, usia balita, misalkan balita yang tidak asli eksklusif, ataupun balita yang lahir dari ibu yang kurang vitamin A juga, ataupun dari masyarakat miskin dan sebagainya. Untuk menjelaskan reward alamiah penyakit masalah gizi ini, kita juga coba melihat, ada keterangan dari Gibson, bagaimana perkembangan masalah gizi atau malnutrition itu bagaimana perkembangannya. Jadi kita gabungkan konsepnya si Gibson ini dengan yang tadi. Kita lihat dulu, jadi perkembangan masalah gizi dari Gibson ini, itu bertahap. Jadi mulai dari, ini kolet dari tabelnya ya, ada tahapan, ada metode penilaiannya. Oke, jadi ada 8 tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan ketidakcukupan asupan. Ketidakcukupan asupan ini yang terus menerus, mulai nanti membuat adanya perubahan kadar simpanan jaringan. Karena secara metabolisme, kalau asupannya kurang, kita akan menggunakan simpanan jaringan. Anggulah misalkan asupannya tetap berkurang, dan simpanan jaringannya sudah mulai berkurang juga, maka yang berubah adalah kadar cairan tubuh. Nah, kalau cairan juga anggaplah sudah mulai berubah, maka mengalami juga perubahan fungsi di tingkat jaringan. Setelah mengalami perubahan fungsi ini, bisa setelah, bisa juga berbarengan ya, mulai adanya perubahan aktivitas enzim, yang berkata dengan gizi tertentu, ataupun mRNA beberapa protein. Setelah itu, lebih sistemik lagi, terlihat perubahan fungsi. Fungsi kelompok jaringan, dan sebagainya, ataupun organ. Lalu mulai juga muncul gejala klinis, yang mulai tanpa kelihatan, ataupun muncul juga perubahan tanda anatomi. Jadi, kalau misalkan terus berlanjut, ya kekurangan tadi, setelah tahap 6 perubahan fungsi, muncul gejala klinis, lanjut lagi, mulai muncul tanda anatomi. Dan perjalanannya itu lama. Makanya, sifat dari masalah gizi ini adalah lama. Sifat masalah gizi ini adalah klinis. Nah, kita amati sekarang, di tahapan ini, dan juga nanti ada metodenya, jadi untuk ketidakcukupan asupan, dengan penilaian asupan, 2, 3, dan selanjutnya, dengan penilaian biokimia. Seperti itu. Jadi, bisa jadi, orang sudah mulai berkurang asupannya, belum merasakan gejala, tapi, karena sudah ada perubahan kadar simpanan jaringan, berdasarkan hasil lab, sudah mulai kelihatan. Oh, ternyata sudah mulai menurun. Kadar simpanan. Nah, simpanan berkurang, itu dapat dicek dengan lab. Nah, ketika simpanan berkurang, ini mungkin belum memunculkan simptom, atau gejala. Ataupun belum dapat didiagnosis, atau dikretik, eklasipasikan sebagai penyakit. Ya, karena masih di tahap awal. Jadi, kalau misalkan tahapnya berkembang, lebih lanjut, seperti itu, diamati, oh, ternyata ada perubahan kadar simpanan, ada perubahan fungsi nekat jaringan, ada juga net balance, dan sebagainya, baru mulai di kategori, oh, ini adalah sorophthalmia. Kita lihat dulu ya. Dari tahapan ini, kita masukkan ke dalam tahapan yang, dari monster dan juga kramer. Jadi, untuk ketidak cukup penasupan, masuk ke dalam tahapan susceptibility pun, ataupun kerentanan. Kalau kita meminjam istilahnya, kalau kita menggunakan treat of epidemiology, asupan yang tidak adekuat, misalkan pemilihan pangan yang tidak tepat, ataupun utilisasi yang tidak bagus dalam tubuh, akan menyebabkan interaksinya mulai menuju ke arah pre-symptomatik. Tahap kerentanan ini, di tahapan yang ketidak cukup penasupan, nanti mulai dari situ, melanjut lagi, ke tahapan pre-symptomatik, yang itu dapat diukur dengan perubahan kadar simpanan, ataupun kadar cairan. Dua, tiga. Ini pun belum, biasanya belum menunjukkan simptom. Nah, mulai menunjukkan simptom di tahap empat, sampai ke tahap delapan. Ini mulai simptom, sign-nya lebih jelas, bahkan mulai dapat di diagnosis, bahwa dia mengalami seroptalmia. Nanti, untuk resolusinya, tergantung dari, severity dari si seroptalmia ini. Bisa ada yang sembuh kembali, bisa masih sembuh, tapi masih mengalami gangguan penglihatan, atau bisa juga, sampai tingkat selanjutnya, mengalami kematian, terutama untuk anak-anak. Nah, kita lihat ya, ini klasifikasi dari seroptalmia, kita bisa akan dari WHO ya. Jadi, night blindness, XN, kemudian konjunktifasi rosis, sampai nanti, ke corneal ulceration, keratomalasia. Semakin ke bawah, itu semakin severity-nya, makin, makin tinggi. Ya, ini night blindness itu masih, masih ringan, itu nanti semakin ke konjunktifasi, betul spot, sampai ke keratomalasia, itu semakin, semakin buruk. Nah, ini, klasifikasi ini juga berkaitan dengan usia ya. Oke. Nah, selain X3A, yang kera atau malasia, 3A ataupun 3B, itu yang lainnya, itu bisa reversible, artinya bisa sebagian besar sembuh total. Bisa kembali lagi. Apalagi kayak night blindness, itu dapat hilang dengan terapi vitamin A, 1 sampai 2 hari. Itu bisa langsung penglihatannya normal kembali. Nah, sekarang kita mulai, ya, menerapkan natural history of disease, ke seroptalmia. Menggabungkan si, tahapan tadi, ya, oke, ketidakcukupan asupan, ini bisa jadi, terjadi karena defisiensi vitamin A, yang diikuti dengan defisiensi protein dan, sebagainya, ya. Lalu, anggapnya defisiensi vitamin ini, menjadi habitual, berlanjut, seperti itu, maka terjadi perubahan kadar simpanan jaringan. Karena si vitamin A ini disimpan di hati, dalam bentuk retinol ester, terjadi perubahan di hati, ya, kadar retinol esternya berkurang. The depletion istilahnya. Kemudian, perubahan kadar cairan tubuh. Jadi, bisa berbarengan, ya, ketika retinol esternya berkurang, itu juga serum retinolnya, itu yang serum retinol, dan juga RBP, retinol binding protein, yang merupakan protein pengangkut retinol, itu juga berkurang, berubah juga, gitu ya. Sehingga terjadi perubahan kadar cairan tubuh. Di beberapa, apa namanya, di beberapa tahap, perubahan serum retinol di sini, sudah juga menunjukkan gejala. Nanti tergantung dari kadarnya, Jadi serum retinolnya berubah setian derajat, dia belum menunjukkan gejala, tapi nanti setian derajat, nanti menunjukkan gejala. Oke. Lanjutkan dulu. kemudian terjadinya ada tesi tingkat, perubahan tingkat fungsi jaringan, misalkan ada tesi sehat akularnya, jadi terhadap cahaya, dia kurang sensitif, seperti itu. Lalu perubahan aktivitas enzim, misalkan ada total bilirubinnya, mengalami perubahan, ataupun enzim yang ada di hati, itu mengalami perubahan. Hutan cahaya bisa juga mengalami perubahan fungsi, gangguan imunitas, gangguan pembentukan hemoglobin, darah, ataupun gangguan pembentukan osteo, tulang, seperti itu. Ataupun gejala klinisnya, misalkan growth retardation, infection, anemia, dan mulai kelihatan klasifikasi serotomia dari X1A sampai XF, ataupun sampai tanda anatomi, kenyataan anatomi sudah mulai kelihatan matanya bukan cuma kering, sudah scar dari luka di sana, ataupun bitter spot, dan bahkan sudah mulai kerusakan kornia, itu kan anatomi. Itu sudah di tahapan ke-8. Nah, di sini ada catatan, untuk XN dimerahin, karena tadi tergantung dari kadarnya. Jadi kalau XN ini muncul di serum retinol kurang dari 1. Jadi kalau serum retinol ini kurang dari 1, dia mulai muncul naik blindness. Net blindness ini adalah buta, buta senja. Buta senja, terutama untuk anak-anak, jadi sudah mulai senja, atau mungkin cahaya gelap sedikit, dia sudah mulai mengalami gangguan penglihatan. Untuk balita normal bisa melihat mainannya, bisa mengambil mainannya, tapi kalau ini dia mengalami kesulitan untuk mengambil mainannya. Ini adalah buta senja. Banyak cara tesnya diantara dengan dark adaptation. Adaptasi ruang gelap. Jadi lampu nyalain, lampu dimatiin, lampu nyalain lagi, berapa lama dia beradaptasi terhadap cahaya tersebut. Jadi, tanda XN ini sengaja di merahin, karena dia bisa muncul ketika serum retinol ini berubah sampai tahap kadar sekian. Karena sebenarnya net blindness ini masuknya ke arah, ke arah perubahan fungsi juga ya. Perubahan fungsi, ataupun gejala klinis. Nah, kita masuk sekarang ke tingkatan pencegahan. Primer, sekunder, tersier. Misalkan untuk promkesnya, edukasi bumil, bumui, balita bersekolah yang merupakan target pertama ya, yang sering mengalami masalah ini. Edukasi mengenai pangan-pangan yang tinggi vitamin A, atau yang dapat berkontribusi pada vitamin A. Ataupun specific protection, dengan memberikan kapsul vitamin A, bikin menut, imunisasi, ataupun fortifikasi vitamin A pada pangan. Terus sekundernya, dioklasi dalam pengobatan dini, bisa dengan deteksi si night blindness, deteksi siapa balita yang mengalami rabut senja dan sebagainya, ataupun dengan menggunakan terapi vitamin A di tingkat puskesmas, atau pusyandu, ataupun surveillance, ataupun dengan program deworming, karena biasanya cacingan itu juga bisa mengganggu pencernaan vitamin A. Artinya mungkin vitamin A cukup di waktu di asupan, tapi waktu di dalam pencernaan, dia harus bertarung dulu dengan cacingan sebagainya. Selanjutnya adalah tertiar. Tertiar ini diantaranya adalah TFC, therapeutic feeding centers, ataupun bisa di derma sakit. Kalau sudah kejadiannya sudah sangat luar biasa, sudah sampai hal-halan klasifikasinya yang parah, karena kerotomalacia bisa masuk ke arah derma sakit. Untuk limitation of disability-nya adalah upaya yang seoptimal mungkin, bagaimana jangan sampai kematian ataupun kebutaan. Nah, sekarang mulai masuk ke, sekarang saatnya untuk quiz ya, ini bahan-bahannya. Dikajilah bahan berikut untuk menjawab quiz di slide sebelahnya. Ini bahannya ada bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 dari WHO, ada 2 artikel di situ. Nanti kalian bisa browsing saja, atau cari yang PDF-nya, itu bisa di-download. Dan juga bahan 2, ini jurnal. Nah, pelajarilah bahan-bahan ini, lalu jawablah quiz. Jadi, jawablah pertanyaan berikut, misalkan materi-materi yang telah dipelajari, dan bahan kajian yang disediakan. Materi-materi yang dipelajari kan bukan cuma materi ini, materi sebelumnya juga itu berkaitan. Setiap jawaban benar, itu akan diberikan plus 5 poin di nilai ujian. Kemudian jawaban yang disampaikan, harap disampaikan di kolom komen, channel Literature Easy, nilai berlaku untuk yang tercepat, lengkap, dan benar. Kalau kurang lengkap, maka nilainya otomatis nggak full 5, ya, misalnya di 3, 2, ataupun 1 poin. Pertanyaannya, silakan dilihat di sini, ya, berkaitan dari apa istilah jangka waktu untuk NHD yang tepat, untuk masalah serotelmia, ya. Sampai ke pertanyaan ke-6, sesuai dengan kegunaan memahami NHD, penyakit serotelmia, termasuk klasifikasi apa, dan jelaskan mengapa seperti itu. Nah, terakhir, dalam latihan, dan ini tugas kelompok, ya, 3, 4 mahasiswa per kelompok, buatlah PPT maksimal 10 slide yang mencakup NHD, hingga tingkatan pencegahan. Ya, diselai dengan contohnya, ya, untuk 1, 2, 3, ada 3 masalah, ya, AGB, PEM, dan juga diselipidemia. Nah, PPT-nya diselajikan dalam bentuk video, upload di channel Literature Easy. Itu saja untuk teman kali ini, terima kasih banyak, Assalamualaikum Wr. Wb.